Dan Islam ingat, Islam tidak kenal sama hari ibu Ya maaf, kita baru merayakan hari ibu Tidak ada hari ibu dalam Islam Ingat hari ibu itu datang dari orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua Di barat, kita ini harus melihat Jangan semua yang datang dari barat yang baik Semua yang dari timur, wah ini keterbelakangan Tapi semua yang dari barat yang ngebaik Oke dari barat bikin HP umamanya, bikin Android, yaitu kemajuan Kalau mau niru, tidak apa-apa Tapi kalau dalam urusan muamalah, dalam urusan ibadah, apa lagi? Tidak ada orang-orang barat, lah Di barat itu, anak umur 18 tahun, itu sudah lepas dari orang tuanya Orang tua tidak punya kontrol kepada anaknya Anaknya mau jadi pelacur, anaknya mau keluar sama siapa, itu orang tua tidak bisa Kalau orang tuanya menghalangi anaknya, bisa dipenjara bapak Itu orang barat, Islam lah Dalam Islam, anak umur 50 tahun Bapaknya masih hidup, apa pangkatnya? Anak sama bapak Bapaknya ngomong, nak kau jangan kerja di tempat itu, harus nurut dia sama bapak Ibunya ngomong, nak kau keluar dari pekerjaan itu, nurut Walaupun anaknya umurnya 50 tahun, ibunya umur 70 tahun Karena hubungan itu tidak pernah putus di dalam Islam Jadi kalau kita bicara hari ibu, dalam Islam setiap hari itu hari ibu Tiap hari Jangan nunggu setahun sekali kau berbakti sama ibuku Setahun sekali telpon ibunya 360 hari kemana engkau? Ya, kan hari ibu cuma sekali Yang lainnya ada hari bapak Ada hari bapak Padahal bapak tidak diuruskan juga sama anaknya Nanti akan ada hari bapak Ada hari kakak Ada hari adik Ada hari paman Ada hari bibi Dan dalam Islam Semua itu sudah diatur Kalau kita wajib berbakti kepada bapak kita Ibu kita Bayangkan jamaah Rasulullah SAW mengatakan Ati waliday Kau taat kepada kedua orang tuamu Walaupun kedua orang tuamu Menyuruh engkau keluar dari harta Kalau bapak, ibu Umbamanya di Bukit Tinggi Anaknya di Jakarta kerja Jadi pejabat Ibunya ngomong Nak, ibu kepingin kau pulang Boleh anaknya gak pulang Haram dia gak pulang Wajib dia pulang Kalau dia mengatakan Bu, anak kerjanya disini Nak, yang ngasih rezeki kau itu Allah Balik kau kesini Orang mau perang Mau perang jamaah dalam Islam Jihad ini adalah Zirwatu sanami Islam Ketika dia izin perang sama Rasulullah SAW Ditanya Masih ada orang tuamu Masih ada Gimana, keduanya mengizinkan Enggak, gak mengizinkan Pulang kau Dia mau berperang suruh pulang Apalagi cuma kerja urusan pulus Maka ingat Dalam Islam Hari ibu kapan Setiap hari Tiap hari itu hari ibu Terus hari istri kapan Nah, ada istri nomor sepuluh Tapi ibu nomor satu Nah, para jamaah Jadi berkaitan dengan ibu Tolong ini ya Masalah ini ingat Semua hari adalah hari ibu Dan kebaktian anak Tolong dekat sama ibunya Dekat sama bapaknya Mudah-mudahan dia bisa Mengajak orang tuanya Menuju ke agama Allah SWT Barak Allah SWT Baik